Bersama saya Siska Lafeji, aku berasal dari Surabaya dan sekarang berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur. Aku seorang visual artis yang bekerja dengan berbagai macam medium, biasanya mengangkat seputaran tema perempuan dan kestaraan gender. Ya, pengalaman belajar bareng di sini dalam program Jotof Today bersama Ruang Meslimana ini sangat menyenangkan. Aku mengikuti timeline sekitar 6 minggu bersama dengan teman-teman, 5 perupa, 5 seniman dari berbagai kota, yang baru aku kenal, juga teman-teman mes sendiri yang juga aku baru kenal. Dan aku belajar tidak hanya dari narasumber yang sudah diberikan, tetapi juga belajar dari teman-teman sesama seniman yang ikut dalam menjadi peserta Jotof Today, juga bersama dengan teman-teman di mes itu sendiri. Aku bisa belajar bagaimana metode kerja yang diaplikasikan oleh teman-teman seniman, baik narasumber ataupun seniman dari mes. Kemudian belajar proses kreatifnya, belajar bagaimana membuat timeline kerja yang baik, belajar berpikir kreatif dan kritis, dan ya, sebagai challenge baru juga dengan timeline yang sudah ditentukan, yaitu 25 tahun reformasi. Ya, membicarakan tentang reformasi mungkin sulit ya untuk mengingat ketika itu, karena saya juga masih posisinya masih SD dan tidak banyak yang diingat. Dan saya waktu itu tinggal di Surabaya yang jauh dari pusat Jakarta, jadi tidak mengalami secara langsung. Tapi kemudian saya berdialog dengan ibu saya, terutama tentang apa yang terjadi di masa itu dari ibu saya gitu. Kemudian saya membaca cukup banyak artikel dan esai, berita tentang apa yang terjadi di era mulai krisis monitor sebelum reformasi, sampai kemudian di era COVID. Dan aku menemukan ada beberapa kesamaan antara era krisis monitor dan COVID-19 tentang dampak-dampak yang terjadi terhadap masyarakat, terhadap publik, seperti PHK, pengangguran, banyak bahan pokok naik, kekerasan terhadap perempuan, perceraian, kekerasan seksual, beban ganda terhadap perempuan. Dari dua krisis yang berbeda, tetapi ada kesamaan dampak, kemudian itulah yang membuat aku untuk menjadi ide dalam karya ini. Yang dua krisis menjadi fenomena besar di Indonesia, yang secara global membuat dampak yang begitu signifikan bagi Indonesia. Kemudian di dalam internalku dan keluargaku juga ada momen yang penting di kedua era tersebut, yaitu ibuku sebagai salah satu ibu yang bekerja untuk menopak ekonomi keluarga di era krisis monitor dan reformasi, dan aku menjadi seorang ibu dan penopak ekonomi keluarga serta generasi sandwich di era COVID kemarin. Jadi ada kesamaan-kesamaan itu yang kemudian aku angkat dalam karyaku. Ya, kemudian tadi sudah aku singgung bahwa ibuku bekerja untuk sebagai ibu dan menjadi penopak ekonomi keluarga, dia bekerja berjualan jamu. Ini adalah foto sekitar tahun 90-an akhir ketika dia berjualan jamu di Surabaya. Dia bekerja selama 15 tahun, kemudian melalui acuan visual yang arsip keluarga yang ada foto yang ada di rumahku ini, kemudian menjadi sebuah acuan visualku dalam karya ini yang membuat depot jamu sedu, dan aku mengambil nama ngatiem dari nama ibuku untuk menjadi judul dalam karya ini. Kemudian aku membuat beberapa nama-nama jamu sendiri, ada jamu galian demokrasi, sehat normal baru, antikorupsi, tolak rasisme, dan tuntas patriarki. Dalam kata pertamanya, mengambil dari kata jamu yang biasa dijual di jamu-jamu itu. Terus pada kata keduanya, itu adalah dari kata-kata kunci dari masa era krisis moneter reformasi dan juga COVID-19, maka ditemukan lima kata ini. Dan aku menggunakan komposisi yang sama, yaitu satu sendok makan kunyit dan satu sendok teh kencur dengan tambahan rasa-rasa sugesti yang berbeda sesuai dengan kasihan dan judul yang sudah kutentukan dari lima judul jamu itu. Dan pada saat, oh ya selain itu juga aku mewawancarai ibuku, membuat sekitar 11 pertanyaan tentang ibuku, dia siapa, dan bagaimana dia belajar jamu, dan pengalaman-pengalaman apa yang terjadi ketika dia berjualan jamu di era menjelang dan sesudah reformasi. Kemudian yang aku tampilkan, aku edit, dan aku tampilkan di dalam video. Dan ketika saat pembukaan, aku melakukan akses performatif, yaitu melakukan performa saat dengan menyajikan jamu kepada audiens. Audiens bisa memilih jamu, lima judul jamu tersebut sesuai dengan keinginannya. Kemudian saat aku melakukan proses menyeduh, yang aku dapat tutorialnya dari ibuku juga, itu aku akan menanyakan ke audiens kenapa memilih jamu tersebut. Nah kemudian audiens bisa memberikan donasi seikhlasnya di toples yang sudah aku sediakan. Ya kayak gitu. Iya, memang di luar ekspektasi ya, aku menyediakan jamu yang tidak terlalu banyak, 200 pack, dan sebagian tidak aku isi jamu beneran karena aku tidak tahu bahwa akan seantusias itu orang membeli jamuku gitu, untuk sebagai apresiasi terhadap karyaku gitu. Ini juga sebuah pengalaman baru yang sebelumnya aku belum pernah bekerja dengan karya semacam ini, dan aku rasa mungkin juga ketika aku kemudian tahu bagaimana MES 56 dan personal individu orangnya berkarya, kok kayaknya ada sedikit keriletan gitu dengan bekerja ya enjoy seperti ini. Jadi itu juga cukup memberikan inspirasi aku dari orang-orang sekitar yang ada di ruang MES 56 ini. Jadi feedbacknya juga cukup banyak selain ya mereka mengapresiasi dengan membeli karyaku, juga dari cerita-cerita yang mereka tawarkan kenapa memilih jamu ini. Misalkan yang dari antara lima jamu ini yang paling laris, yang paling jadi favorit itu adalah jamu patriarki, jamu, kedua jamu tolak rasisme, dan sehat normal baru. Kemudian yang biasanya yang membeli jamu tolak rasisme itu biasanya mereka yang cindo, atau mereka yang non-Indonesia, non-pribumi itu memilih jamu itu. Dan yang menarik lagi jamu tutas patriarki tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki banyak yang memilih itu. Jadi aku rasa dialog-dialog itu menjadi hal yang penting juga bagi aku untuk mengetahui problematis dari para audiens atau pembeli yang merespon jamuku. Oke terima kasih, sukses! Terima kasih telah menonton!